Intro Jadi hari ini kita mendengar langsung kepada para stakeholder dalam artian para Kiai yang memang mempunyai Pondok Pesantren sebagai pemegang utama saham Pondok Pesantren yang akan melaksanakan Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019 dan Perpres nomor 82 tahun 2021 intinya kita mendengar banyak hal tadi, ada beberapa masukan yang sangat fundamental dalam artian perlu perbaikan beberapa pasal di Undang-Undang Pesantren termasuk turunannya sehingga keberadaan Pondok Pesantren benar-benar bisa semakin baik, semakin maju dan sebagai sumbangsi terhadap negara semakin baik juga oleh karena itu dari hasil temuan ini atau hasil dialog tadi coba akan kita ramu untuk memperkuat posisi Pondok Pesantren dan diterjemahkan dalam sebuah Undang-Undang yang nanti disolakan dari kita Musik Dalam artian selama Indonesia merdeka pesantren luar biasa perannya termasuk sebelum merdeka maka perlu ada karya negara. Dari mana? Ya tadi dari penjetaraan pendidikan, dari sarana-parasarana, dari biaya operasional. Inti pokoknya jangan sampai kita menganggap pesantren itu yang harus ditinggalkan justru harus dirangkul, harus diajak kerjasama sehingga menjadi sumber utama sumber daya manusia yang Indonesia yang imannya kuat, takwa tapi ilmunya cerdas. Jadi dengan adanya Undang-Undang Penduduk Pesantren ini dengan penyempurnaan, insya Allah saya yakin pesantren akan semakin sejajar dengan lembaga-lembaga pendidikan. Terima kasih.